Dan sudah bergabung bersama kami, produser lapangan Adi Dwi Nanda di Jakarta dan koresponden Nyoman Wirya Dinata yang ada di Bali. Tapi sebelum itu kita akan ke Bali terlebih dahulu. Nyoman, bisa Anda jelaskan bagaimana persiapan maupun pemantauan hilal di sana? Apakah cuaca di sana cukup baik untuk melihat hilal? Ya, saya Iqbal, saya tengah berada di Pantai Parajasa di Kuta Badung Bali yang menjadi lokasi setiap tahunnya untuk melakukan pemantauan hilal. Baik untuk Ramadan, penentuan bulan Ramadan maupun penentuan bulan sawal. Dan hari ini pemantauan juga dilakukan dengan melibatkan BMKG. Dalam hal ini penelenggaranya adalah kantor wilayah Departemen Agama atau Kementerian Agama Provinsi Bali yang kemudian disaksikan tidak hanya oleh Ormas Islam. Tadi juga terlihat hadir dari Muhammadiyah. Walaupun Muhammadiyah menyatakan bulan sawal jatuh pada tanggal 2, namun perwakilan mereka untuk melihat hilal secara langsung juga hadir di sini. Kemudian dari Ormas NU juga hadir, termasuk juga Ormas lain, termasuk juga disaksikan oleh dari pihak pengadilan agama yang ada di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar. Artinya proses pemantauan hilal secara kasar rata dengan menggunakan teleskop tengah berlangsung. Dan hanya saja memang untuk matahari tenggelam nanti pada pukul 18.10 waktu Indonesia Barat. Kemudian nanti bulan 18.32 menit. Artinya ada sekitar waktu 22 menit untuk melakukan pemantauan hilal yang nanti akan mulai dilakukan ketika matahari mulai terbenam. Dan kalau kita lihat cuaca di tempat saya melaporkan ini memang sedikit mendung, apalagi di Upuk Barat sebagian gelap. Artinya mendung yang sangat tebal bahkan di Upuk Barat terlihat turun hujan. Artinya kemungkinan hilal akan sulit terlihat. Nanti kita akan kita lihat saja bagaimana proses pemantauan. Apakah bisa dilihat secara langsung oleh tim yang tidak hanya melibatkan pihak BMKG namun juga instansi tergait yang juga menyaksikan pemantauan hilal secara kasar mata dengan menggunakan teleskop ini. Kemudian walaupun demikian artinya pihak BMKG sudah merilis sejak kemarin. Artinya bahwa hasil perhitungan sudah dirilis di media sosial dan dinyatakan bahwa ketinggian hilal untuk dari Bali 4 derajat kemudian 25 menit 33 detik kemudian sudut elongasi ataupun sudut bulan dan matahari dari langit 5 derajat 40 menit 40 detik. Artinya salah satu syarat di mana ketinggian hilal sudah dipernuhi. Kemudian hanya saja dari syarat elongasi memang masih berada di bawah ketentuan yakni 6,4 derajat dan di Bali baru terlihat hanya 5 derajat saja. Ini adalah ketentuan artinya syarat yang disyaratkan oleh Mabim atau Menteri Agama yang ada di Malaysia kemudian di Brunei termasuk juga di singkat di mana disyaratkan ketinggian hilal minimal 3 derajat kemudian sudut elongasi 6,4 derajat. Namun walaupun demikian artinya apapun hasil dari baik perhitungan secara matematis maupun perhitungan ataupun penglihatan langsung ataupun Rukyatul Hilal akan dilaporkan nanti secepatnya ke Kementerian Agama yang ada di Jakarta untuk menjadi bahan sidang isbat yang rencananya akan dilakukan pada malam ini. Walaupun misalnya di Bali sudut elongasi berada di bawah yang mungkin dari 99 titik pemantuan hilal akan ada yang berada ataupun memenuhi syarat dan tadi sempat dinyatakan daerah Aceh di wilayah Aceh bahkan sudut elongasinya sudah berada di atas yang disyaratkan artinya berada di atas 6,4 derajat. Artinya ada salah satu wilayah yang sudah memenuhi dua syarat yang disyaratkan oleh pihak Mabim yang ada di Asia ini. Baik Nyoman terima kasih informasinya. Selanjutnya kita akan bergeser ke Jakarta ada Adi di sana. Adi bisa Anda jelaskan kalau tadi di Bali cuacanya mendung begitu sehingga untuk menentukan ataupun melihat hilal ini cukup sulit bagaimana dengan di Jakarta? Apakah cuaca cukup mendukung? Ya selamat sore Iqbal. Betul sekali jika di Bali ini cuacanya cukup mendung. Ini saat ini saya berada di kawasan Masjid Al Musyari'in di kawasan Basmal Jakarta Barat. Dan dapat saya informasikan di kawasan saya melaporkan saat ini memang cuaca cukup mendung tapi saya tadi mendapatkan informasi dari pengelola masjid ini bahwa sudut ketinggian bulan terbaru ini sudah berada di kisaran 5 hingga 6 derajat itu akhirnya itu artinya sesuai dengan ketentuan dari Mabims atau ketentuan Menteri Agama Brunei Indonesia Malaysia dan Singapura ini sudah memenuhi aturan memasuki bulan baru atau status syawal 1443 hijriah yang diperkirakan akan jatuh pada esok hari. Kemudian untuk sudut elongasi sesuai dengan aturan Mabims sendiri ini juga diharuskan untuk di atas 6 derajat. Dan seperti yang dikatakan rekan saya Nyoman tadi bahwa BMKG sendiri sudah merilis beberapa data salah satunya adalah prediksi bahwa nantinya hilal akan dapat terlihat pada hari ini seperti misalnya di Aceh ini yang memungkinkan untuk terlihat ini sudah diperkirakan akan nantinya ketinggian hilal ini dapat mencapai 3 derajat lebih dengan sudut elongasi mencapai 6 derajat lebih. Itu artinya kita memprediksi ataupun BMKG memprediksi bahwa nantinya status syawal 1443 hijriah kemudian akan jatuh pada esok hari. Dan memang ada beberapa hambatan-hambatan Iqbal di tempat saya melaporkan saat ini untuk melihat ketinggian hilal secara langsung ini salah satunya adalah cuaca yang di belakang saya ini memang cukup mendung namun demikian Iqbal ini mataharinya masih cukup terlihat itu artinya bulan ini kemungkinan besar akan terlihat nantinya. Dan kemudian juga di kawasan saya melaporkan saat ini juga terhalang oleh gedung-gedung yang cukup tinggi di kawasan saya ini sehingga itu juga mempengaruhi penglihatan bulan pada nanti sore hari ini. Dan di tempat saya melaporkan ini nantinya akan dilakukan Rukyatul Hilal atau proses penglihatan hilal secara langsung pukul 6 sore dan kemudian nantinya akan dilaporkan melalui sidang isbat Kementerian Agama selepas sholat maghrib mendatang. Dan untuk saat ini sendiri nantinya juga akan dihadiri oleh salah satu ataupun beberapa perwakilan dari Kementerian Agama kemudian ada dari BMKG juga yang nantinya akan hadir untuk menyaksikan langsung proses Rukyatul Hilal di tempat saya melaporkan saat ini dan nantinya akan diputuskan di sidang isbat apakah esok hari ini merupakan satu syawal 1443 Hijriah dan menjadi hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah namun kita saksikan nanti Iqbal ini sidang isbatnya seperti apa apakah pemerintah akhirnya memutuskan pada esok hari mengingat beberapa organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah sudah memutuskan bahwa satu syawal 1443 Hijriah akan jatuh pada esok hari. Iqbal Baik Adi Dewi Nanda terima kasih atas laporannya sebelumnya ada rekan kami juga Nyoman Wiryadi Nata yang melaporkan langsung dari Badung Bali Terima kasih atas laporannya